Intro Sebelum nonton, jangan lupa like and subscribe dulu ya Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan Hijabku Tekstil Nah guys, kali ini Hijabku Tekstil akan membahas berbagai jenis bahan Bahan rayon, yeay Nah guys, aku ini ada 2 jenis bahan rayon ya Yang udah aku beli, karena kita belum jual bahan rayon Tapi doain mudah-mudahan kita jual bahan rayon ini Karena banyak juga peminatnya Nah ini ada 2 jenis bahan rayon Yang ini rayon premium Dan yang ini rayon yang biasa Nah apa sih bedanya? Yuk kita simak Ini aku ada 2 jenis bahan rayon Yang ini rayon premium Dan ini rayon yang biasa gitu ya Yang lebih tipis Nah ini si rayon premium Permukaannya seperti ini Sama sih permukaannya Untuk permukaannya sama ya Aku ini close karena aku pengen melihat permukaannya Tapi kalau untuk si rayon yang premium ya Dia tuh kalau dipegang tuh lebih halus banget gitu Daripada yang ini Dan dia tuh jauh lebih tebel daripada si rayon yang murah ini gitu Nah Jadi untuk si rayon Eh Kayon Jadi untuk si rayon premium ini Kelebihannya tuh apa? Dia tuh lebih halus banget pokoknya Dibanding rayon yang lebih murah ini ya Dia tuh permukanya tuh lebih halus banget Dan yang pasti dia tuh lebih dingin banget Ini asli loh Ini aman banget si rayon ini dipakai buat mukena ya Biasanya tuh rayon-rayon gini kan dipakai buat mukena Karena bahannya yang dingin banget Dan yang salah satu yang paling oke banget itu dia tuh tebel Gak mengerawat Ini tebel guys Jadi untuk ukuran mukena ini oke banget Karena ini tebel Jadi ini aman banget Ini cocok banget buat mukena gitu Dan ini kalau dipakai gamis juga oke Adem banget Dan jatuh banget gitu bahannya Seperti kain bali lah Enak kan Kalau kain bali itu kan adem banget Ya Nah ini tuh kain bali itu kain rayon Tapi ada pingkatannya ya Nah ini yang si rayon premium ini Nah ini pokoknya kelebihan dari si rayon premium itu Lebih tebel, halus dan Di dalam Ih enak banget aku suka ini Dan ini rayon yang dibawah premium itu Bedanya seperti agak kayak bulu-bulu gitu Itu kan tadi kalian lihat Yang tadi yang premium tuh halus banget Dan ini tuh kayak ada berbulu-bulu kayak gini tuh Berbulu-bulu gini ya kan Dan dari segi ke tebalan Itu lebih tipis daripada si rayon premium itu Jadi ini tuh lebih tipis gitu lah Ya kan Nah ya Nggak kelihatan juga ya Pokoknya ini tuh lebih tipis lah daripada si rayon yang premium Jadi Jadi perbedaannya si rayon premium dan rayon yang biasa gitu Dia itu Yang ini tuh lebih berbulu dan lebih tipis Dan kalau yang ini halus banget Nggak berbulu dan lebih tebal Tapi kalau untuk segi dingin Dua-duanya dingin Tapi lebih dingin ini Oke Nah jelas ya guys review aku tentang si kain rayon ini Jadi kain rayon ini biasanya cukup digunakan untuk bahan-bahan mukena Karena bahannya yang super adem gitu Tapi kalau misalkan kalian mau bikin jadi gamis juga oke sih Cuma hati-hati aja dalam memilih desain gitu Tapi kalau misalkan dibikin gamis Kalau misalnya kayak mau kena gimana ya Oke juga sih Tapi boleh juga sih dibikin gamis gitu Dan karena ini nyaman banget gitu Dan karena nyaman jatuh Pokoknya enak banget Pokoknya kalian ini aja deh Apa namanya Kain Bali aja deh Nah itu kain Bali aja kan udah nyaman banget tuh Dan tipis gitu Dan adem banget Nah itu seperti itulah si bahan rayon ini Tapi kalau kain Bali yang kotak yang biasa dijual tuh beda sama si kain Bali yang premium ini ya Karena dia tuh halus, lembut, dan tebal Jadi pasti ini super duper nyaman Dan ini aku suka banget Ini sumpah-sumpah aku lain dari bahan rayon Ini sumpah ini adem, nyaman Bukan ternyaman yang pernah aku pakai Yang pernah aku punya Ini super duper nyaman Dan yang pasti itu tebal Nggak tipis gitu Jadi kan kalau kita sholat tuh Harus yang tebal ya Yang menerawang Dan ini cocok banget Ini buat kamu yang mau usahamu kena Jadi silahkan pakai rayon yang tebal ini Untuk harga per meternya Si rayon di kisaran 35-40 gitu lah Pokoknya kalau yang premium itu di kisaran 35 ke atas deh Atau bahkan ada yang jual sekitar 40 ribuan gitu Tapi itu sebanding dengan kualitasnya loh guys Nah gitu aja ya guys Oh iya satu lagi Dan ini tuh aku yang gak stretch ya Si rayon ini banyak aku gak stretch Itu ya guys Jadi segitu aja ya guys Review aku tentang pembahasan tentang kain rayon Jangan lupa like and subscribe channel aku Supaya kamu bisa melihat review-review kain yang lainnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax